Indonesia Godesu Baiklah Let's go Tribus Indonesia Selamat selamat semuanya Selamat dan mama marah peta Dia cuma cuma-cuma pegang peta Kita goyang dulu Ay mama dan mama marah peta Lah orang muda punya biasa Let's go Godesu Pemba Peta dunia itu namanya Atlas Kalau kita menulis harus di atas kertas Bulan kuasa ini tak boleh kita malas Nonton Dreambox Indonesia biar kita cerdas Ayah mama Cepang mama marah peta Lah orang muda punya biasa Selamat datang kembali di quiz Yang kita tunggu-tunggu sempat di kampung kurit Quiz spektakulan Dreambox Indonesia In the Dreambox Bayang memanggilkan siapa menjadi peserta kita Langsung saja kita panggilkan tim Indonesia Banking School Wah Woi toron IBS IBS Hebo sekali ya Hai Dalam Dari Tiga 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 Sebenarnya Tiga 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 Selamat datang di Indonesia. Selamat datang di Indonesia. Eh, eh. Kita undang tim Swiss German University. Yes. Ladies and gentlemen. You will be ready. I'm ready. Asik. Asik. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Yeee. Ah. Yes, guys, guys. Selamat datang. Saya akan memberikan best performance 500 ribu. Belum. 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 Tapi saya pengen yell-yelnya. Siapa yang paling oke deh. Kita dari tim Swiss German dulu ya. 1, 2, 3, 4. SGU. 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 Di babak ini kedua tim harus adu cepat memencet tombol... ...untuk bisa menjawab 5 pertanyaan dari host. Jawaban benar mendapat poin. Sekarang kita mulai, waktunya Playbox. Saya akan ke pertanyaan pertama dengan nilai 10 poin. Untuk membatalkan aksi sebelumnya atau undo pada Microsoft. Tim Indonesia Banking. Kontrol Z. Kontrol Z. Saya kunci dulu. Pada Microsoft dengan menggunakan shortcut keyboard. Pertanyaannya kita harus menekan tombol apa? Kontrol Z. Benar. 20 poin. Saya tidak tahu apakah itu keberuntungan. Sekarang bertanya kedua 20 poin oke. Siap. Hati-hati Swiss German. Pertanyaan kedua 20 poin. VIP atau Very Important Person. Dalam bahasa Indonesia itu disebut dengan istilah apa? Ini susah nih. Ini susah nih. Indonesia Banking School. Ini susah nih. VIP atau Very Important Person. Dalam bahasa Indonesia disebut dengan? Orang yang sangat penting. Yang teleponnya harus diangkat. Baik. Tapi bukan itu jawabannya. Swiss German University. VIP atau Very Important Person. Dalam bahasa Indonesia disebut dengan istilah apa? Orang yang dipentingkan. Jawabannya sudah mentok sekali. Salah. VIP dalam bahasa Indonesia disebut dengan istilah Naratama. Sekarang kita ke 30 poin sekarang oke. Dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional di Indonesia. Tanggal kelahiran toko ini dijadikan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Dia memiliki pemikiran yang kemudian dijadikan semboyan bagi dunia pendidikan di Indonesia. Tampak sabar. Tampak sabar. Bagus. Bagaimana bunyi semboyan pendidikan. Siapa? Swiss German. Tutwuri Handayani. Gak apa-apa sih. Kunci dulu itu. Tutwuri Handayani ya. Bagaimana bunyi semboyan pendidikan nasional Indonesia. Yang merupakan penggalan kalimat pemikiran Ki Hajar Dewantara. Tutwuri Handayani. Benar. 30 poin. Sekarang saya ke pertanyaan keempat dengan nilai 40 poin. ISO 4217 adalah standar internasional yang ditetapkan. berupa kode tiga huruf untuk mata uang tiap negara. Oke. Kode ini merupakan inisial nama negara dan nama mata uangnya. Apa kode mata uang untuk negara Kanada? Siapa itu? Banking. Kalian orang bank loh. Apa kode mata uang untuk negara Kanada? Jawaban. Jawaban itu. Benar. 40 poin. Oke. Sekarang saya akan pertanyaan terakhir saya. Oke. Pertanyaan 50 poin. Sekaligus menutup babak ini. Dan bonusnya. Kalian bisa serok duit sebanyak-banyaknya. Kalau benar. Bersama dengan DJ Beduk Maghrib. Oke. Siapkan tangan di atas meja. 50 poin. Pakistan adalah negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar kedua di dunia. Setelah Indonesia. Apa nama ibu kota negara Pakistan? Banking school. Ibu kota kan? Iya, iya. Giza. 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 Salah. Pakistan. Maka kesempatan akan diberikan ke Swiss Jerman selama 5 detik. Anda berpikir baik-baik. Apa nama ibu kota negara Pakistan? Waktu berdetak. Waktu habis. Yes. Sama-sama tidak menguntungkan untuk kedua belah pihak. Sayangnya tidak ada yang serok duit. 50 poinnya tidak ada yang mengambil. Nama ibu kota negara Pakistan adalah Islamabad. Nah itu maksudnya. Islamabad. Itu maksudnya. Itu maksudnya. Itu maksudnya. Seru-seru permainan di babak pertama ini pemirsa. Sayangnya 50 poin tidak ada yang mengambil. Maka kita lihat siapa yang memenangkan di babak pertama. Swiss Jerman University. Poin sementara kalian di babak ini adalah 30 poin. Dan untuk tim Indonesia Banking School. Babak ini poin kalian adalah 50 poin. Swiss Jerman. Kalian ketinggalan selisih tipis. Satu babak lagi akan saya mainkan ya. Persiapkan mental dan diri kalian siapa yang akan keluar sebagai jawara. Setelah yang berikut ini di Dreambox Indonesia.